Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatulilmuttaqina fala utwana ila ala al-zalimin Ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabu'u farahmatan lil'alamin Wassalatu wasalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amab'a Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan Alhamdulillah kembali dengan izin Allah SWT Kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam sebuah majlis atau media Yang insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan dari bacaan kita Di kitab Bulugul Maram, di kitabul Jami' Babul Adab Di fadilatih Syekh Al-Hafiz Al-Alamah Ahmad Ibn Ali, Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Jalla Wa'ala Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitabul Jami' Babul Adab Iaitu di hadis yang ketiga Kalau tidak salah kita, hadis yang ketiga Dan hadis ini berbicara tentang hakikat kebajikan dan hakikat dosa Kata Mu'allif Rahimahullahu Jalla Wa'ala Wa'anin Nawas Ibn Sam'an Radiyallahu Ta'ala Anhu Kata Mu'allif Rahimahullahu Jalla Wa'ala Wa'anin Nawas Ibn Sam'an Radiyallahu Ta'ala Anhu Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Birri Wal-Ithm Wa'al-Ithm mahaaka fi sadarika Wa karihta ayat tali'a alaihi an-nas Akharajahu muslim Kata Mu'allif, semoga Allah merahmati beliau Dari Nawas Ibn Sam'an, semoga Allah meridainya Dia berkata Sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Birri Wal-Ithm Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan albir, iaitu kebajikan, wal-Ithm Dan bertanya tentang dosa Wa'ala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Albir, husnul, huluq Iaitu kebajikan adalah akhlak yang baik Wal-Ithmuh dan dosa mahaaka fi sadarika Sesuatu yang merasa gelisah di dalam hatimu Wa karihta ayat tali'a alaihi an-nas Dan kamu tidak suka atau kamu benci Jika perkara itu diketahui oleh manusia Hadis fima akharajahu muslim Saudara aku yang kami muliakan Hadis ini berbicara kepada kita semua Tentang hakikat kebajikan Dan tentang hakikat dosa Di sini Nawas Ibni Sama'an Semoga Allah meridainya Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang dua hal Iaitu albir Dan yang kedua adalah al-Ithm Apa itu hakikat kebajikan Dan apa itu hakikat dosa Di pertemuan yang lalu Sudah kita ingatkan akan hal ini Bahwa Hadis yang mulia ini Di mana Nawas Ibni Sama'an Semoga Allah meridainya Bertanya tentang dua hal ini Tentang hakikat kebajikan Dan hakikat dosa Maka terkadang kita melihat Bagaimana Antusias sahabat-sahabat Nabi Rituanullahi Ta'ala Ajmain Ya antusias Sahabat-sahabat Nabi Rituanullahi Ta'ala Ajmain Dalam menuntut ilmu Dan terlebih-lebih Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang sebuah ilmu Tetapi untuk diamalkan Tetapi Begitu sedih dan sangat sedih Kita melihat sebagian manusia Yang mungkin hari-hari ini Mereka Belajar atau menuntut ilmu Dan bahkan justru mereka juga bertanya Kepada alim ulama dan kepada para ulama dan asatidah Tetapi sekedar untuk mengetahui saja Tidak mereka Fokuskan Atau berazam untuk mereka amalkan Tetapi lihat petunjuk sahabat-sahabat Nabi Rituanullahi Ta'ala Ajmain Nah kali ini adalah seorang sahabat Nabi Nawaz Ibn Sam'an Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang dua hal yang kita ketahui tentang hakikat kebajikan dan hakikat dosa Beliau bertanya bukan sekedar untuk dia ketahui Sekedar sebagai ilmu yang dia ingin ketahui Tetapi dia bertanya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Begitulah dan semestinya Seseorang khususnya begitu labul ilmi dia belajar Dia bertanya kepada alim ulama Dia bertanya kepada asatidah Ya tujuannya tidak sekedar untuk dia ketahui Tetapi dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari Begitulah para ulama mengatakan Al-amal itu thamratul ilm Mengamalkan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Itu buah dari ilmu kita Maka oleh karenanya disini Sahabat-sahabat yang kita kenal Tidak diragukan mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min ajlil amal Ya bertanya untuk mereka amalkan Ya sekali lagi mungkin sebagian manusia hari ini bertanya untuk sekedar dia tahu Tapi semestinya dia bertanya tidak hanya sekedar tahu tetapi dia amalkan Begitulah petunjuk sahabat-sahabat Nabi Rituanullahi Ta'ala Ajma'in Semestinya juga orang yang Al-Hazim Orang yang memiliki tekad yang kuat Saat dia bertanya tentang sebuah kebaikan Tentu dia ingin lakukan Dan dia juga bertanya tentang keburukan Agar supaya dia jauhi Sebagaimana Nawas Ibn Sam'an dia bertanya tentang Hakikat kebajikan Agar supaya apa Supaya Dilakukan Dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Dan juga beliau bertanya tentang keburukan dalam hal ini Inilah hakikat dosa Untuk apa Supaya dia Dia jauhi dosa tersebut Agar tidak terjatuh atau tergelincir Dalam sebuah dosa tersebut Bahkan petunjuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu diantaranya sahabat yang mulia Yaitu Hudhaifah Radiyallahu Jala Anhu Semoga Allah meriduhinya Dia berkata Manusia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang kebaikan Sedangkan aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang keburukan Makhafatan An yudrikan Karena aku khawatir dan takut Jika kesalahan dan dosa itu Aku jatuh ke dalamnya Aku tergelincir ke dalamnya Begitulah Petunjuk-petunjuk Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi Ta'ala Mereka bertanya tentang kebaikan Untuk mereka lakukan kebaikan tersebut Dan mereka bertanya tentang Keburukan atau kesalahan Dalam hal ini adalah tentang hakikat dosa Supaya apa? Supaya mereka jauhi dosa tersebut Makhafatan An yudrikan Khawatir dan takut Dosa itu Aku bisa terjatuh ke dalamnya Oleh karenanya Satu-satunya rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beginilah Petunjuk Sahabat-sahabat mulia Ridwanullahi Ta'ala Ajamain Dalam hal menuntut ilmu Bertanya Tidak hanya sekedar Bertanya Untuk mengetahui sebuah ilmu Tetapi Dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari Jika yang ditanya Tentang kebaikan Untuk dia lakukan Dan jika ditanya Tentang keburukan Supaya untuk dijauhi Keburukan tersebut Sebagaimana tadi prinsipnya Seorang sahabat nabi yang mulia Khudaifah Radiyallahu Ta'ala Anhu Kemudian Disini nabi SAW Ditanya oleh Seorang sahabat nabi Nawas Ibn Sam'an Tentang kebajikan Dan tentang dosa Nah kemudian Nabi menjawab Faqala albirruh Adapun kebajikan Atau albir Iaitu husnul huluq Nabi SAW Menyebutkan Hakikat kebajikan itu Adalah dengan menyebutkan Husnul huluq Iaitu akhlab yang baik Perhatikan Bagaimana Nabi SAW Menjawab Pertanyaan Nawas Ibn Sam'an Dengan Perkataan yang begitu Singkat Tetapi Kita katakan adalah Maknanya begitu Padat dan dalam Bisa ditanya Apa itu kebajikan Atau albir Nabi cukup Menjawab dengan Mengatakan husnul huluq Akhlak yang baik Karena apa? Karena apa yang dimaksud Al-Nabi SAW Tentang husnul huluq ini Iaitu mencakup Husnul huluq Akhlak yang baik Itu adalah Akhlak Baik seseorang itu Kepada Allah SWT Atau husnul huluq Atau akhlak yang baik Ia kepada sesama Manusia Begitulah Akhlak ini Bermuarah Dalam kehidupan Sehari-hari Yang terus menghiasi Kehidupan kita Saat kita Berbuat Baik kepada Allah SWT Maka itu adalah Akhlak yang baik Dan itu termasuk Kebajikan Begitu pula Saat kita dalam Bermuamalah Kepada sesama Manusia Yang kita katakan Akhlak yang baik Kepada sesama Manusia Maka itu adalah Kebajikan Entahkah kita Kepada Allah SWT Bagaimanakah husnul huluq Kepada Allah Akhlak yang baik Kepada Allah SWT Tentunya Sebagaimana Di sini Mu'alif mengatakan Anta taqabbal awamirahu Birraha wa surur Wal insyarah Ya kita Melaksanakan Apa yang menjadi Perintah Perintah Allah SWT Kepada kita semua Dengan kita Tunduk Dan patuh Dan hati ini Ridha di atas Perintah tersebut Dan perintah Perintah Allah SWT Begitu banyak Saudaraku Begitu Begitu pula Kita meninggalkan Meninggalkan Apa yang menjadi Larangan Allah SWT Kepada kita semua Dan kita juga Tidak boleh Merasa Tidak ridha Atau merasa Hati kita Sempit saat kita Dilarang oleh Allah Untuk melakukan hal ini Dan kita harus Ridha Dan kita juga harus Tunduk Atas Larangan Allah SWT Begitulah Akhlak kita Kepada Allah SWT Ima kita Melaksanakan Perintahnya Atau Ima kita Melaksanakan Meninggalkan Segala Larangan Allah SWT Tanpa Kita harus Ada merasa Apa namanya Dongkol Atau merasa Tidak senang Atau merasa Tidak puas Dan sebagainya Semestinya Kita harus Ridha Semestinya Kita tunduk Dan semestinya Kita harus Rahah Merasa senang Dengan melaksanakan Perintah Allah Dan merasa senang Dengan Meninggalkan Apa yang Allah SWT Larangkan Dan itu adalah Husnul huluq Akhlak kita Kepada Allah SWT Dan adapun Husnul huluq Akhlak kita Kepada sesama Manusia Sebagaimana Para ulama Mengatakan Tidak keluar Dari tiga rukun ini Akhlak kita Sesama Manusia Tidak keluar Dari tiga rukun ini Yang pertama adalah Badlul nada Yaitu Kita ringan tangan Maksudnya Apa ringan tangan Di sini Ringan tangan Adalah Mudah kita Untuk membantu Orang-orang lain Yang kedua adalah Tidak mengganggu Orang lain Entahkah kita Dengan menzaliminya Atau mencuri Hartanya Atau mencelah Atau menghina Atau mencoreng Kehormatannya Kemudian Watalaqatul wajah Dengan muka Yang berseri-seri Begitulah Bentuk diantara Mu'amalah kita Sesama manusia Yaitu Akhlak kita Kepada Sesama manusia Dengan Badlul nada Ya Ringan tangan Dengan Membantu Orang-orang lain Kemudian Waqaful adha Tidak mengganggu Orang lain Tidak mengganggu Orang tua kita Saudara-saudari kita Tetangga-tetangga kita Dan teman sejawat kita Dan semua manusia Tak boleh kita Mengganggu mereka Dengan kita Menggibahnya Dengan kita Memukulnya Atau menghardiknya Dan yang ketiga adalah Watalaqatul wajah Muka yang berseri-seri Maka disini Kita katakan bahwa Husdul huluq Akhlak yang baik Dia mencakup Dari yang namanya Kebajikan dan kebaikan Padahal Kebajikan begitu banyak Ya Kebajikan begitu banyak Tetapi Nabi SAW Mentafsirkan dengan Husnul huluq Maksudnya Husnul huluq Adalah akhlak kepada Allah Dan akhlak kepada Sesama Manusia Kalau akhlak kepada Allah Dengan kita melaksanakan Perintahnya Dan meninggalkan Sekalian larangannya Tanpa harus ada rasa Dolqol Ya tidak Tidak rida Tetapi kita harus rida Dan siap untuk itu Dan kemudian Mu'amalah kepada manusia Ringan tangan Kemudian muka yang berseberi Dan tidak mengganggunya Demikian saudaraku Dan kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Wallahu ta'ala a'lamis sawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jami'an Kemudian Nabi SAW Ditanya oleh Nawas Ibn Sam'an Tentang Al-Itham Dosa Ya Tentang Dosa Namun sebelum kita Lanjutkan tentang Apa itu dosa Atau hakikat dosa Itu saudaraku Kita Akan tambahkan sedikit Dimana Nabi SAW Saat ditanya oleh Sahabat yang mulia Tentang Kebajikan Nabi sebut adalah Huslul hulu Selain Apa namanya Bahwa Nabi SAW Menyebutkan Huslul hulu Karena huslul hulu Adalah mencakup Adab dia kepada Allah Dan adab seseorang Kepada sesama manusia Dan itulah kebajikan Juga Para ulama menyebutkan Nabi menjelaskan Tentang Albir huslul hulu Adalah Huslul hulu Ini merupakan Pekara yang sangat Istimewa Nilainya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Keistimewaan Akhlak yang mulia Ini Tentang Akhlak yang baik Ini adalah Akhlak yang memiliki Kedudukan yang paling Istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita telah Banyak hadis Nabi SAW Yang menjelaskan Tentang Kistimewaan Akhlak yang mulia Baik akhlak dia Kepada Allah Maupun akhlak dia Kepada sesama manusia Di antaranya Hadis Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Nabi SAW Su'ila Rasulullah Nabi pernah ditanya An akhtari Mayudkhilu Nasa Aljannah Tentang kebanyakan Manusia Dimasukkan Aliyah Subhanahu wa ta'ala Kedalam surga Maka Nabi SAW Menjawab Di antara Pekara Yang dimana Manusia banyak Dihantarkan Aliyah Kedalam surga Nabi SAW Taqwa dia Kepada Allah Dan Akhlak yang baik Akhlak yang baik Maka akhlak yang baik Dan taqwa kepada Allah Dia adalah Pekara yang dimana Manusia Banyak dimasukkan Aliyah Ke dalam Surga Bahkan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahallahu Jalla wa'ala Dia mengatakan Saat Nabi ditanya Aliyah Para sahabat Tentang kebanyakan Manusia Dihantarkan Ke surga Karena taqwa Dan karena khusnul huluk Maksudnya adalah Taqwa Dia adalah Hubungan dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun khusnul huluk Hubungan Seseorang dengan Manusia Maka oleh karenanya Saudaraku Ini diantara Bentuk Kestimewaan Akhlak yang baik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam Hadis yang lain juga Jabir bin Abdillah Radiyallahu Tiyala anhu Bahwa Nabi SAW Juga pernah bersabda Inna min ahabbikum Illaya Wa akrabikum Minni majlisan Yawmal qiyamah Ahasinukum akhlaq Kata Nabi SAW Sesungguhnya Orang yang paling Aku cintai Di antara kalian Dan orang yang Paling dekat Nanti Kedudukannya Majlisnya Dengan ku nanti Di hari kiamat Adalah orang yang Paling baik Akhlaknya Di antara kalian Bahkan masih banyak Juga hadis-hadis Nabi SAW Yang menunjukkan Tentang Akhlak yang baik Ini Artinya Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Yang kita muliakan Kita harus Berusaha Semaksimal mungkin Untuk kita Berakhlak Yang mulia Sebagaimana Bukankah Allah Juga Memberikan Apa namanya Rezki kepada sesama Manusia itu Berbeda-beda Ada rezekinya Banyak Ada yang sedang Dan sebagainya Begitu pula Akhlak itu juga Allah berikan Kepada manusia Berbeda-beda Ada yang Allah Berikan secara Langsung memang Sudah bawaan lahir Ada yang memang Dia harus Dia berusaha Untuk Berakhlak Yang mulia tersebut Oleh karenanya Kita Semestinya Bagi kita Untuk Terus Memperbaiki Akhlak kita Baik di sisi Allah Dan di sisi Manusia Agar kita Mendapatkan Apa yang disebutkan Alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah diantara Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengajurkan kita Untuk Berusaha Memaksimalkan diri Agar kita Berakhlak yang mulia Dari hadis Abi Umamah Semoga Allah Meridainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Anazzaimun Anazzaimun Bibi Baitin Fi Rabadil Jannah Kata Nabi Aku akan Menjamin Sebuah Istana Itu Di pinggiran Surga Yang paling pinggir Bagi orang-orang Yang meninggalkan Debat Meskipun Dalam keadaan Benar Dia Juga Aku akan Menjamin Sebuah Istana Di Surga Yang Di tengah Surga Dan itu Bagi orang Yang meninggalkan Dusta Meskipun Dia dalam keadaan Bercanda Nah kemudian Nabi katakan Dan Istana Atas Surga Di Surga Yang Tinggi Dan itu Kata Nabi Dan itu Bagi orang-orang Yang Memperbaiki Akhlaknya Artinya Nabi Memotivasi kita Untuk Berusaha Berakhlak Yang mulia Dan Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Menceritakan Kepada kita Semua Sebab Karena orang itu Berakhlak Yang mulia Nabi Posisikan Yang pertama Meskipun Apa namanya Meninggalkan Debat Itu Akhlak Yang mulia Tetapi Orang yang Meninggalkan Debat Kusir Meskipun Dia benar Allah Nabi Jamin Sebuah istana Di surga Yang Di pinggir-pinggir Surga Kemudian Orang yang Meninggalkan Dusta Meninggalkan Dusta Itu Akhlak Yang Terpuji Tapi Rasulullah Akan Menjamin Sebuah Istana Tetapi Itu Di A'lal Dan Itu Nabi Sebutkan Itu Bagi Orang-orang Yang Memperbaiki Akhlak Yang Mulia Maka Nabi Memotivasi Kita Untuk Memperbaiki Akhlak Kita Sebagaimana Seseorang Yang Mendapatkan Rezki Yang Banyak Dia Yang pertama Harus Berdoa Dia Tawakal Itu Kepada Allah Yang kedua Dia Harus Datangkan Sebab Berusaha Sebagai Contoh Seseorang Dia Katakan Hari Ini Dia sakit Maka Diminta Dia Untuk Mengamakan Dua Hal Ini Yang Pertama Dia Harus Berdoa Kepada Allah Agar Allah Sembuhkan Penyakitnya Yang Kedua Dia Harus Berusaha Ikhtiar Apa Usahanya Dia Harus Pergi Kedokter Ke Bidan Dia Minum Obat Maka Itu Bentuk Di Antara Allah akan Hilangkan Penyakitnya Begitu Pula Seseorang Ingin Kaya Ingin Memiliki Harta Dan Jabatan Maka Dia Dia Harus Kerja Keras Banting Tulang Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Memperoleh Harta Dan Sebagainya Begitu Pula Bagi Orang Yang Ingin Berusaha Mendapatkan Akhlak Yang Mulia Dia Berdoa Sama Allah Agar Allah Memberikan Karunia Dimudahkan Untuk Dia Berakhlak Yang Mulia Allah Berikan Taufik Dan Sekaligus Yang Kedua Dia Ikhtiar Datangkan Sebab Bagaimana Dia Belajar Berusaha Untuk Mengaplikasikan Akhlak Akhlak Yang Mulia Itu Dalam Kedupan Dia Sehari Hari Coba Perhatikan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Antara Petunjuk Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Selalu Berdoa Kepada Allah Dengan Mengatakan Allah Mahdini Lihah Sani Akhlak Ya Allah Karuniakan Kepadaku Akhlak Yang Baik Dan Kemudian Amal Yang Baik Tidak Ada Zat Yang Bisa Memberikan Amal Yang Baik Dan Akhlak Yang Baik Kecuali Al-Qayyarab Bahkan Nabi Mengatakan Juga Dan Jauhi Dariku Yaitu Akhlak Yang Buruk Dan Tidak Ada Zat Yang Bisa Menjaga Keburukan Dari Akhlak Kecuali Al-Qayyarab Bayangkan Nabi Sallallahu Al-Qayyarab Padahal Nabi Telah Dipuji Al-Qayyarab Memiliki Memiliki Keperbadian Akhlak Yang Luhur Bahkan Aisyah Memuji Nabi Memuji Suaminya Yaitu Nabi Sallallahu Al-Qayyarab Dengan Mengatakan Akhlak Nabi Sallallahu Al-Qayyarab Seperti Quran Maksudnya Dimana Al-Qayyarab Memberintahkan Nabi Laksanakan Dimana Al-Qayyarab Melarangnya Nabi Tinggalkan Bayangkan Bukankah Kalau kita Ingin Mengetahui Sifat Seseorang Katakanlah Suami Maka Yang lebih Tahu Tentang Pribadi Dan Sifat Watak Seseorang Suami Itu Siapa Isterinya Kalau Temannya Anaknya Tidak 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 Bahkan Seperti Al-Quran Tetapi Nabi Sallallahu Masih Berdo'ah Kepada Allah Senantiasa Berdo'ah Kepada Allah Agar Allah Karuniakan Di akhlak Yang baik Jadi kita Berdo'ah Agar Allah Memberikan Taufik Akhlak Yang baik Sekaligus Kita Ikhtiar Sebab Maka Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di antara Petunjuknya Kalau Seandainya Kita Luput Dari Do'ah Meminta Do'ah Meminta Agar Akhlak Yang baik Perhatikan Nabi Di antara Petunjuknya Kalau kita Berada Di depan Cermin Padahal Manusia Kalau Berada Di depan Cermin Berapa Kali Minimal Sekali Atau Katakanlah Paling Banyaknya Tiga Kali Saat Mandi Pagi Mandi Siang Atau Mandi Suri Atau Minimal Dua Kali Dalam Keadaan Dia Bercemin Di depan Cermin Apa Di antara Do'a Yang Disyariatkan Alain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Lain Do'anya Agar Allah Memperbaiki Akhlak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Allahumma Ahsan Takhalki Ya Allah Engkau Lazzat Yang Telah Memperbaiki Atau Telah Menciptakan Kepadaku Akhlak Yang Baik Artinya Tetap Kita Harus Berusaha Memaksimal Agar Kita Mendapat Akhlak Yang Baik Begitulah Saudaraku Terkait Tentang Hakikat Kebajikan Dialah Akhlak Yang Baik Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ditanya Tentang Hakikat Dosa Dan Nabi Sebutkan Hakikat Dosa Itu Memiliki Dua Kriteria Yang Itu Sebagai Simbol Jika Kita Terjatuh Kedalamnya Maka Itu Hakikatnya Adalah Dosa Saudaraku Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ciri Yang Pertama Bahwa Itu Adalah Dosa Hakikat Dosa Nabi Sebutkan Adalah Maha Kafis Sadarikah Yaitu Sesuatu Yang Hati Kita Itu Gelisah Tidak Nyaman Dan Tidak Tenang Saat Kita Melakukannya Dan Itu Banyak Tetapi Disini Oleh Para Ulama Salim Hatinya Yang Selamat Yang Dia Di Atas Fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Hatinya Di Atas Fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Di Atas Fitrah Karena Begitulah Fitrah Manusia Jika Dia Melakukan Sesuatu Yang Itu Perbuatan Dosa Di Hadapan Allah Dia Akan Gelisah Dan Tidak Tenang Dan Ini Kita Sebagai Jatatan Oleh Para Ulama Ciri Atau Hakikat Dosa Ini Mahaka Fisadriqah Artinya Apa Yang Merasa Gelisah Di Hatimu Itu Ini Bagi Orang Orang Yang Hatinya Selamat Ya Artinya Maksudnya Hatinya Di Atas Fitrah Tetapi Kalau Sudah Tidak Lagi Di Atas Fitrah Banyak Kita Hari Ini Berapa Banyak Orang Berbuat Zina Tapi Tidak Merasa Gelisah Bahkan Mereka Membuat Video Bahkan Membuat Gambar Dan Sebarkan Di Halayak Ramai Karena Sudah Hatinya Tidak Di Atas Fitrah Lagi Tidak Selamat Berapa Banyak Orang Sekarang Ini Berbuat Kejahatan Katakan Berzina Membuka Aurat Di Tengah Halayak Ramai Bahkan Mereka Digambar Bahkan Divideokan Dan Sebarkan Buat Allah Dan Mereka Tidak Merasa Gelisah Hatinya Karena Hati Mereka Sudah Tertutup Dengan Dosa Hati Mereka Tidak Di Atas Fitrah Lagi Tetapi Kalau Seseorang Yang Hatinya Selamat Masih Di Atas Fitrah Pasti Hakikat Dosa Itu Akan Muncul Apa Itu Tadi Hatinya Dia Akan Gelisah Maka Seseorang Saat Melakukan Sebuah Perkara Apakah Itu Kebaikan Atau Dosa Kalau Dia Itu Dosa Maka Ciri Yang Disebutkan Alian Nabi Dalam Hadis Nawas Ibn Sambal Ini Ciri Yang Pertama Bisa Kita Ketahui Itu Dosa Artinya Saat Kita Lakukan Pekara Itu Hati Ini Tidak Tenang Hati Ini Gelisah Dia Tidak Nyaman Karena Begitulah Fitrah Seseorang Yang Hatinya Selamat Hatinya Tenang Hatinya Yang Selamat Di Atas Fitrah Tetapi Sekali Lagi Ada Orang Yang Fitrah Sudah Sudah Beres Lagi Hatinya Sudah Tidak Selamat Lagi Coba Kita Lihat Zaman Sekarang Ini Banyak Orang Melakukan Dosa Tetapi Apa Mereka Tidak Gelisah Malah Justru Mereka Puas Bahkan Bangga Dengan Dia Menyebarkan Kemahsiatan Mereka Dia Foto Dia Buatkan Video Dan Disebabkan Di Kala Ya Mek Waliyyadudillah Saudaraku Yang Kami Muliakan Kita Lanjutkan Pembacaan Hadis Ini Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Bi Sawa' Ab Tidak 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 Saudara ku kaum muslimin dan muslimat Arhimani warahimakumullahu jami'ah Kita lanjutkan Bahwa saat Nabi ditanya oleh sahabat yang mulia Nawas Ibn Sam'an tentang hakikat dosa Nabi sebutkan adalah yang pertama Hakikat ciri dosa yang bisa kita ketahui Kalau perbuatan itu dosa Maka salah satunya bisa kita ketahui dengan Maha kafi sadarikah Artinya hati kita tidak tenang Atau dia gelisah saat kita melakukan perbuatan dosa tersebut Nah kemudian ciri yang kedua Atau hakikat dosa yang kedua adalah Nabi sebutkan Artinya apa? Engkau sangat benci Atau engkau tidak suka jika perkara yang engkau lakukan Itu diketahui oleh manusia Begitulah Seseorang jika melakukan sebuah perkara dosa Atau perkara-perkara yang Allah tidak ridohi di dalamnya Sekali lagi Fitrah manusia Fitrah manusia itu Dia tidak akan suka perkara itu diketahui oleh manusia Dia tidak suka Maka itu adalah indikasi Ciri Bahwa itu adalah hakikat dosa Saudara aku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sederhana saudara aku Begitu sederhana Bagaimana Nabi memberikan sebuah petunjuk kepada kita semua Agar apa? Agar kita tidak terjatuh dan terjermus ke dalam dosa Dan di hadis yang mulia ini Nabi sebutkan Hakikat dosa itu Dengan dua ciri Yang mungkin Manusia bisa mengetahuinya Nabi sebutkan yang pertama adalah Mahakafi sadrika Jika hatimu gelisah Tidak nyaman Dan yang kedua adalah Jika kita dan kamu semuanya Tidak suka Dan benci Jika perkara itu diketahui oleh manusia Oleh kerana saudara aku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang bisa kita petik Dari hadis yang mulia ini Pertama Hirsus sahabati ridwanullahi ta'ala ajma'in Bagaimana semangat dan antusias para sahabat Bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum syariat Nah di hadis yang mulia ini Dimana Nawas ibn Sam'an Bertanya kepada Nabi SAW Tentang dua hal Tentang hakikat kebajikan Dan hakikat dosa Dan hakikat kebajikan itu Bermuarah pada kalimat yang satu Yaitu husnul huluq Maksudnya akhlak kita kepada Allah Dan akhlak kita kepada sesama manusia Akhlak kita kepada Allah Dengan merasanakan perintahnya Dan meninggalkan segala larangannya Tanpa harus kita merasa dongkol Tidak rida Kita harus rida Kita harus pasrah Kita harus tunduk Di atas perintah dan larangan Allah Dan Adab kepada sesama manusia Atau akhlak kepada sesama manusia Tidak keluar dari tiga unsur ini Baddul nadak Ringan tangan Dengan kita membantu Terus membantu orang-orang di sekitar kita Kemudian Wakaful adak Tidak mengganggu mereka Dengan menyakiti Menggibahnya Menzoliminya dan sebagainya Watalaqatul wajah Kemudian Muka yang berseri-seri Ini bentuk diantara Khusmul khulu Nah yang kedua Nabi ditanya oleh Sahabat yang mulia Nawas Ibn Samar Radiyallahu calanahu Tentang Hakikat dosa Dan hakikat dosa Nabi sebutkan Bermu'ara Kepada dua Unsur ini Apa itu Hati Mughalisa Saat melakukan itu Dan yang ketiga Engkau sangat benci Dan tidak suka Jika perkara itu Diketahui oleh manusia Dan bagaimana Sahabat-sahabat Nabi sangat Antusias Ingat mereka bertanya Bukan untuk Sekedar Mengetahui Tetapi Mereka bertanya Untuk mereka Amalkan Begitulah Kehidup semestinya Seorang muslim Dia bertanya Untuk dia Amalkan Jika itu kebaikan Dia lakukan Sebagaimana Nawas bertanya Tentang kebajikan Itu kebaikan Dia amalkan Dan kita Bertanya tentang Sebuah keburukan Atau dosa Untuk apa Kita jauhi Begitulah Nawas Ibn Samar Dia bertanya tentang Hakikat dosa Agar dosa Dosa tersebut Dijauhi Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Atau kita jauhi Nah yang kedua Faidahnya adalah Al-Hathu ala khusli khuduq Ma Allah Wa ma'ibadillah Disini juga hadis ini Menganjurkan Memotivasi kita Agar kita Selalu Dan terus Berakhlak yang mulia Baik berakhlak Mulia kepada Allah Dan berakhlak Mulia kepada Sesama manusia Sebagai mana tadi Hadis-hadis Nabi Yang memotivasi kita Dan bagaimana Nabi SAW Berdoa kepada Allah Agar Allah Karuniakan dia Akhlak yang baik Padahal Nabi Telah dipuji Alah Allah Memiliki akhlak yang baik Istrinya Aisyah Telah memujinya Memiliki akhlak yang baik Tetapi Nabi SAW Ternantiasa Apa namanya Meminta sama Allah Berakhlak yang mulia Atau akhlak yang baik Artinya apa Ini anjuran Dan motivasi kepada kita Untuk kita Berakhlak yang mulia Kemudian Ada pun hadis Nabi SAW Yang menjubutkan Di antara Ciri indikasi Dosa Nabi sebutkan Maha kafisadrika Apa yang terlintas Di hatimu itu Anda merasa gelisah Ingat ini Bagi orang-orang Yang hatinya salim Hatinya di atas fitrah Orang yang hatinya salim Hatinya di atas fitrah Apabila dia Terjatuh ke dalam Kesalahan atau dosa Dia akan merasa gelisah Beda dengan orang-orang Yang hatinya Jauh dari Dari yang salim Atau tidak di atas fitrahnya Kita lihat sekitar kita Banyak orang-orang hari ini Bermaksiat Mengamburkan aurat-auratnya Dia Bahkan berzina Dia ambil gambar Dan dia ambil video Dan foto-foto Dan sebenarnya Sebarkan di halat yang ramai Ini menunjukkan Sudah hilang fitrahnya Tetapi bagi orang-orang Yang di atas fitrah Dia akan merasa gelisah Dia akan merasa Apa namanya Was-was Saat dia melakukan Kesalahan dia Kepada Allah SWT Baik Saudaraku yang kami muliakan Ini hadis yang Yang tadi kita bicarakan Tentang hakikat dosa Dan hakikat kebajikan Nah kemudian kita akan melanjutkan Hadis berikutnya Tentang Larangan Berbisik Antara dua orang Ketika sedang bertiga Kita bacakan Dari seorang sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'ud Semoga Allah meridainya Dia berkata Qala Rasulullah SAW Nabi SAW bersabda Iza kuntum thalathatan Jika kalian Bertiga Fala yatana jatnani dunal akhar Maka janganlah Dua orang di antara kalian Itu berbisik-bisik Atau berbincang-bincang Sedangkan yang ketiga Atau orang yang ketiga Tidak ikut serta berbincang Atau berbisik-bisik Hatta takhtalitu binna Sampai Kalian semua itu Bercampur baur Dengan manusia Min ajri anna dhalika Yuhzinuhu Karena yang demikian itu Dapat Membuat Orang yang ketiga itu Sedih Muttafakun alai Hadis Fima akharajahu Al-Bukhari wa muslim Wal-lafzul muslim Dan ini hadis Lafaznya Muslim Saudaraku yang kami muliakan Perhatikan disini Nabi sallallahu alaihi wa sallam Memberikan Wejangan yang sangat indah Dan menarik Buat kita semuanya Apa itu Dimana Syariat yang mulia ini Yaitu agama Islam Melarang kelas Agar kita Menyakiti Atau membuat sedih Saudara kita Membuat sedih Saudara kita Atau dilarang dalam syariat Apalagi Mensakiti Saudara-saudara kita Bukankah saat kita Berbisik Bersama Teman kita Dan yang satu Kita tinggalkan Padahal kita Belum tentu Kita menceritakan Orang yang ketiga Atau kita Mengganggu orang ketiga Belum tentu Mungkin bisikan itu Hanya sekedar Rahasia dan sebagainya Tetapi dalam hal ini Syariat Menutup rapat-rata Pintu itu Apa maksudnya Pintu perasangka Pintu hasad Pintu yang bisa mencela Dan merusak Kehormatan seseorang Itu ditutup oleh Syariat yang mulia ini Terlebih-lebih Apalagi Kalau kita Menggibahnya Terlebih-lebih Apabila Mencomohnya Terlebih-lebih Apabila kita Mensakitinya Terlebih-lebih Apabila kita Merusak Kehormatannya Syariat melarangnya Maka tidak boleh Bagi kita Mengadu dombah Tidak boleh Bagi kita Namimah Kemudian Menggibah Dalam hal Berbisik-bisik saja Dalam artian Belum tentu kita Apa namanya Berhasat kepadanya Atau sebagainya Syariat Menutup itu Rapat-rapat Makanya Ini diantara Keindahan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mulia ini Keagungan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mulia ini Karena hadis ini Berbicara kepada kita semua Larangan untuk Berbisik-bisik Antara dua orang Ketika Sedang Bertiga Disini Saudara aku yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Iza kuntum Thalathatan Jika kalian Dalam kondisi Bertiga Maka Nabi melarang Untuk Kita Tidak Artinya apa Jangan Dua orang Di antara Bertiga tersebut Berbisik-bisik Atau saling Berbicik Saling berbicara Dunal Akhar Sedangkan Yang lain Tidak Dikutsertakan Sementara Yang lain Tidak Diajak Berbicara Dan itu Dilarang Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Kapan boleh kita Berbisik-bisik Di antara Dua orang Nabi sebutkan Hatta Takhtalitul binnas Sampai kalian Itu berbau Dengan manusia Semisal Kalau kita sudah Berbau Sama manusia Di pasar Atau di ruangan Mana sudah banyak Manusia Tidak apa-apa Dua orang Berbincang-bincang Berbisik Di antara Dua orang Kemudian Dua orang Berbincang Tetapi sudah Berbau Dengan manusia Yang lainnya Kenapa Nabi sebutkan Alasannya Nabi sebutkan Alasannya Apa Min ajli Dhalik Min ajli Anna dhalik Karena yang demikian Itu Yuhazinuhu Bisa membuat sedih Seorang yang ketiga Bayangkan Sekali lagi Ini indahnya Syariat Allah Saudaraku Sesuatu Yang mendatangkan Kesedihan Buat saudara kita Dilarang Alayhi Syariat Yang mulia Ini Sesuatu Apapun Perkataan Perbuatan Tindak Tanduk Yang itu Membuat Saudara kita Sedih Dilalang Oleh Syariat Allah Yang mulia Ini Terlebih Lebih Kalau seandainya Kita mencuri Harta Seseorang Apalagi Menggibahnya Apalagi Mencala Dan menghardiknya Jelas Itu sangat Dilarang Alayhi Allah Dalam Pekara Mendatangkan Kesedihan Buat saudara kita Itu dilarang Apalagi Yang Menggibahnya Memukulnya Menzaliminya Menumpahkan Darah Bayangkan Maka Ini juga Hadis menepis Bagi orang-orang Yang mengatakan Agama Agama yang Ekstrim Agama yang Keras Agama yang Tidak Tidak peduli Dengan yang sebagainya Lihat Hadis yang Mulia Ini Saudaraku Ketika Kita Tiga orang Dan Kemudian Dua orang Di antara Yang ketiga Itu saling Berbicik Dan berbincang Bincang Tanpa Dia ikut Sertahkan Sementara Yang ketiga Itu Dia biarkan Tidak Dia ajak Bicara Dilarang oleh Syari'at Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Bolehnya Hatta Tahlitu Binnas Sampai Mereka Itu Berbau Dengan Sesama Manusia Dan Alasan Yang disebutkan Karena Itu Membuat Dia sedih Dan Disini Juga Para Ulama Karena Ilahnya Alasannya Dilarangnya Tiga Orang Ini Untuk Berbisik Dan Berbincang Dan Dia tinggalkan Orang Yang ketiga Itu Karena Bisa Membuat Sedih Orang Yang ketiga Ini Sama Halnya Kalau Seandainya Kita Empat Orang Karena Alasannya Bisa Membuat Sedih Tiga Orang Di Antara Mereka Berbisik Sementara Orang Yang keempat Tidak Dia Bicara Sama Atau Juga Orang Ada Lima Empat Orang Dia Berbisik Bisik Kemudian Satu Orang Tampak Dia Ikut Sertakan Sama Karena Ilahnya Adalah Yuhzinuhu Karena Yang demikian Itu Membuat Dia sedih Kecuali Hatta Takhlitu Misnas Sampai Kalau Seandainya Semua Kalian Itu Berbaur Dengan Sesama Manusia Entahkah Kita Di Pasar Sepulan Berbisik Dengan Sepulan Sepulan Itu Tidak Masalah Maka Intinya Saudara Rahmat Mengajarkan Sama Kita Untuk Tidak Mensakiti Saudara Saudara Kita Jangan Sampai Membuat Mereka Sedih Atau Bahkan Sampai Menyakiti Itu Sangat Dilarang Oleh Syariah Allah S.W.T Maka Oleh Kerana Disini Faidah Yang Bisa Kita Ambil Adalah Bahwasannya Apa Diharamkan Bagi Kita Untuk Mendatangkan Kesedihan Buat Saudara Kita Sesama Muslim Diharamkan Bagi Kita Untuk Mendatangkan Kesedihan Buat Saudara Kita Sesama Muslim Dan Itu Dilarang Alay Allah S.W.T Dan Rasulullah S.W.T Di Hadis Yang Mulia Ini Dan Boleh Kita Berbisik Kalau Seandainya Kita Sudah Berbaur Sesama Manusia Oleh Karena Saudara Rahmat Alay Allah S.W.T Mudah Mudah Bagi Kita Dimudahkan Dan Diberikan Taufiq Alay Allah S.W.T Agar Kiranya Kita Diberikan Taufiq Dan Petunjuk Dan Dimudahkan Untuk Mengamalkan Segala Amalan Di Sisi Allah S.W.T Demikian Kurang Lebih Kita Minta Maaf Wallahu S.W.T